Intro Ya Pemirsa kembali dengan saya Udayi Rayna di Bicara Eksekutif Masih dengan Ibu Dian Siswarini, Presiden Direktur Excel Aksiata Nah di sesi terakhir ini kita akan mengulas bagaimana Excel semakin memantapkan posisi di layanan digital Kemudian pas mengaku sisi eksis tahun lalu, artinya kesempatan untuk Excel jadi lebih terbuka dengan frekuensi yang lebih banyak Lebih bisa mendeploy jaringan, terutama nanti di LTE yang pastinya akan menjanjikan buat industri dan masyarakat terkait dengan internet cepat Nah tapi bagaimanapun strateginya Excel pasti juga akan bisa melihat bagaimana peta Apalagi eksis sendiri tetap dipertahankan sampai saat ini Nah yang masih jadi pertanyaan juga sebenarnya bagi masyarakat, buat kami juga Kenapa eksis masih dipertahankan sebagai satu brand yang Oh oke, jadi kan kalau masyarakat Indonesia itu sangat luas ya, artinya banyak dan mereka tersegmentasi gitu Nah kalau satu brand dipakai untuk melayani segala segmen masyarakat itu nggak kuat Jadi satu brand itu nggak bisa di stretch sedemikian lebar gitu Jadi kita perlu brand yang berbeda untuk melayani segmen yang berbeda Nah jadi kalau tadi saya udah ceritakan bahwa kita sekarang untuk Excel lebih banyak bermain di kualitas Barangkali untuk asis kita akan punya value proposition yang lain Ya untuk melayani segmen yang lain Jadi kalau segmen yang ingin bahwa oke saya mau nih nggak apa-apa agak mahal sedikit Tapi kualitasnya lebih baik dan kita punya Excel untuk mereka Nah sekarang kalau yang cost-consist ya saya mau layan data nih tapi saya nggak punya uang banyak Dan saya akan pakai itu untuk layanan yang istilahnya scene usage lah ya untuk social media Oh ya kita punya aksis untuk itu gitu Jadi kita play different game Kenapa aksis dipertahankan? Karena aksis ini bisa jadi komplementer terhadap Excel Excel memang dari dulu kan karena mini factory terkenalnya kan price leader gitu kan Jadi memang brand Excel ini akan punya value proposition yang baru Sementara aksis ini akan di segmen yang dulunya ditempat di Excel Jadi Excelnya kira-kira naik kelas Sementara aksis yang akan menempat di posisi Excel yang lain Tapi bagauna pun apakah bisa disebut aksis ini sebagai fighting brand atau tidak? Fighting brand Demikian begitu Kita sebenarnya tactical brand Kita sebenarnya tactical brand Oke Bu Dian tadi kita sempat mengulas tentang bagaimanapun era data ini memerlukan lingkungan yang juga bisa mendukung kan Pada era kan kita bicara ekosistemnya Ya kan? Nah tadi sudah juga sedikit diulas bagaimanapun bagaimanapun Excel juga terus akan menggenjot layanan yang berbasis digital Artinya aplikasi akan lagi banyak diguncurkan oleh Excel Nah kalau boleh dibilang sekarang ini unggulan dari aplikasi Excel apa ya? Mungkin pemisah juga perlu tahu kan? Jadi kalau kita lihat ya Layanan data itu kan harus di trigger Jadi orang itu harus bisa dan mau memakai layanan data Nah kita lihat bahwa mereka itu akan memakai layanan data dengan continue Kalau layanan data itu digunakan untuk produktivitas mereka Ya ya Jadi kalau pedagang dipakai untuk pedagang Kalau petani dipakai untuk keperluan dia bertani Kalau buru dipakai untuk dia Nah itu kalau mereka sudah tahu Oh ya internet ini saya bisa lakukan untuk menaikan produktivitas Itu lebih sticky Lebih apa namanya Lebih loyal terhadap pemakaian datanya dan makin lama makin naik Jadi beranjak dari pemerintahan tersebut Kita masuk ke Really melihat segmen-semen di masyarakat atau komunitas Misalnya yang kita baru munculkan belum lama ini adalah aplikasi untuk nelayan Ya Nah nelayan ini deh kalau kita bilang Pakailah internet terus mereka nggak tahu pakainya buat apa Udah pasti nggak akan jadi pemakai internet yang loyal ya Jadi kita cari aplikasi apa yang bisa dipakai untuk meningkatkan taraf hidup mereka Ya tentu saja kalau nelayan Supaya hasil nelayan apa namanya Hasil pancingan itu bisa lebih banyak Hasil dia memancing atau mencarikan bisa lebih banyak Jadi kita bekerjasama dengan berbagai pihak Termasuk juga dengan Kominfo Gimana supaya nelayan tradisional di Indonesia itu Mereka bisa menggunakan layanan digital untuk meningkatkan taraf hidup mereka Aplikasi ini dinamakan Amphish Ya Nah dari pilot project yang sudah kita lakukan di Lombok kemudian di Bali Itu luar biasa mas Ininya apa namanya respons dari para nelayan ini Karena mereka melihat Mereka bilang kalau dulu saya mencari ikan sekarang saya menangkap ikan Ya Kenapa dia bilang sekarang menangkap ikan Karena dia tahu Oke Cari ikannya di mana Apa namanya Dia Kalau berlayarnya harus ke arah mana Kemudian harus belajar pada kondisi cuaca bagaimana Terus dia bisa jual ikannya dengan harga berapa Jadi Karena mereka sekarang sudah tahu Oh iya gunanya internet itu seperti itu Wah sekarang makin lama Dia nggak cuma untuk dipakai untuk berlayar haja Tapi dia juga pakai untuk dia berkomunikasi dengan nelayan yang lain Dia pakai juga untuk browsing Cari informasi yang lebih banyak mengenai ikan misalnya Nah Dari situ Dari pelajaran seperti itu Kita juga tahu sekarang Oke Sekarang kita harusnya lebih banyak lagi Memberikan aplikasi yang Bermanfaatannya Bermanfaatannya Betul Betul Jadi sekarang kita juga cari untuk petani Jadi nanti kita juga akan punya yang farmer gitu Untuk petani Petani kan luas ya Ada kopi Ada Ada apa namanya Padi ada segala macam Kita coba untuk Gimana juga Mereka produktivitasnya bisa meningkat Nah kalau udah dipakai Untuk pekerjaan Nah itu Itu loyalitasnya tinggi Dan nanti adopsi akan jauh lebih Besar Lebih cepat Karena pada akhirnya Itu yang menemukan loyalitas customer ya Betul Betul Kalau sekedar dipakai untuk Apa Sosial media Iya Anybody bisa memberikan itu Iya Iya Tapi kalau kayak ngelayan gitu Oh iya saya tahu Kalau saya mau pakai layanan data Kalau sama Excel Karena Excel punya Kita bisa seperti itu Sepertinya ini akan jadi satu yang sangat diharapkan oleh masyarakat Aplikasi-aplikasi yang tadi yang Lebih sifat applicable Ya applicable Sama seperti Elevate Sebetulnya Yang lebih banyak Menikmati Elevate Itu sebenarnya bukan buyer Tapi seller Karena kita Yang Untuk sellernya Itu Kita Berikan edukasi juga Sekarang gini nih Internet ini Anda bisa pakai untuk perdagang Kita ajarin Kita kasih Apa namanya Pendampingan Dan sebagainya Sehingga mereka bisa Menggunakan internet untuk perdagang Memang Enggak mudah Karena apa? Kalau kita hanya memberikan aplikasinya Kita kasih smartphone Kita kasih aplikasi pakai ya Itu Itu mudah Tapi benar-benar mereka pakai untuk Pekerjaannya Iya Jadi yang untuk Envis Yang untuk Elevate Ini itu Effort kita terbesar adalah Sebetulnya pendampingan Penyuluhan dan pendampingan Supaya Mereka betul-betul memakai aplikasi itu Pada saat mereka Beraktifitas Itu yang lama Jadi kalau misalnya saya Kita cuma mau ngasih Oke ini smartphone-nya ya Terus ini aplikasinya Barangkali dalam satu tahun Kita bisa Menjangkau Sekian Banyak nelayan Tapi karena Yang kita Mau pastikan Bahwa Betul-betul Si aplikasi ini Akan meningkatkan Tarafidu mereka Itu dengan Pendampingan Dan penyuluhan Yang lumayan insensif Kuncinya sebenarnya disitu ya Kuncinya disitu Apalagi buat kalangan Yang mungkin Kalangan yang Menengah bawah Secara aplikasi Secara pemahaman Industrinya Masih lebih Betul-betul Karena mereka Ada juga yang Membaca juga gak bisa Dan sebagainya Jadi Memang Proses Belajarnya Jauh lebih Panjang Daripada Misalnya Pelajar Kan Belajar internet Sudah Setiap hari Memang Tarap mereka Jadi itu Tujuan kita Memang ada tujuan bisnis Tapi ini tujuan yang Sebetulnya Lebih ke arah Bahwa kita Mau meningkatkan Kualitas hidup orang Indonesia Melalui Layanan digital Mungkin ini sudah momentum ya Bu Dian Karena dengan Kehadiran LTE Yang bisa menawarkan Kecepatan internet Lebih baik lagi Itu bisa memberikan Kesempatan buat masyarakat Untuk lebih banyak Memanfaatkan Layanan digital Tadi yang bisa meningkatkan Tarap Kualitas hidup mereka Oke Bu Dian Kita ingin menutup Diskusi kita ini Tapi saya Pengen Harapan Bu Dian Seperti apa Terhadap industri ini Kedepan Dan juga bagaimana Excel bisa berkontribusi Dalam beberapa tahun Kedepan Yang mungkin Bisa memberikan lebih banyak lagi Kontribusi terhadap bangsa ini Ya Jadi Yang saya harapkan adalah Bahwa Industri telco ini Lebih memuaskan Semua stakeholder Jadi Stakeholder dunia telco Ini kan Banyak sekali ya Satu Itu self-order kita Investor Terus kedua Masyarakat Peguna Ketiga Regulator Ya Keempat Rekan-rekan bisnis kita Ya Jadi Mudah-mudahan Industri telco ini menjadi lebih sehat Sehingga Semua Stakeholdernya termumpuni gitu ya Lebih Terlayani dengan baik Nah Khususnya Untuk masyarakat Kita Ingin bahwa Masyarakat ini Dengan layanan digital ini Bisa Mereka memasuki kehidupan yang lebih Satu lekat Lebih tinggi lah ya Dengan menggunakan Layanan digital gitu Jadi Kalau misalnya Mereka Pintunya terbuka Untuk internet Menggunakan layanan digital Itu sebetulnya Membuat kesempatan yang sangat luas Untuk Melakukan berbagai macam hal Betul ya Jadi Kita sangat ingin bahwa Internet itu Betul-betul digunakan Atau dimanfaatkan Sebanyak-banyak lah ya Untuk kehidupan mereka Dan Juga bisa meningkatkan Produktivitas Masyarakat Iya Masyarakat Pada akhirnya ya Mungkin masyarakat kita juga Bisa dibilang Tidak kalah dengan Negara-negara Jadi Kalau Saya pribadi Apa sih sebenarnya Manfaat internet Sebenarnya internet itu Yang paling utama adalah Memberikan kesetaraan Dengan internet Yang di desa Yang di kota Yang muda Yang tua Yang miskin Yang kayak bisa Mendapatkan akses Terhadap informasi Yang seluas-luasnya Jadi Kesetaraan itu Harus dimanfaatkan oleh Semua orang Iya Sesuatu yang Yang harus kita capai bersama ya Bu Dian Ya betul-betul Baik Bu Dian Terima kasih atas wakunya Sama-sama Mas Bu Dian Ya Pemirsa Kita tuntaskan Diskusi kita Di Bicak Esekutif Dengan Bu Dian Siswarini Presiden Direktur XR Aksyata Kita akan ketemu lagi Di sesi berikutnya Di Bicak Esekutif Dengan sumber yang berbeda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih